Bye-bye Di mana ada pertemuan, pasti ada perpisahan Pribahasa inilah yang mungkin tepat dialamatkan pada Rizky Febian dan keluarga besar Mahalini Raharja di Bali Begitupun dengan sebaliknya Pergi untuk kembali adalah sandingan peribahasa di mana ada pertemuan, pasti ada perpisahan Menjelang pagi siang tadi, Minggu 27 Maret 2022 Mahalini harus bertolak ke Jakarta, meninggalkan kampung halamannya Selama kurang lebih 3 hari, melepas rindu pada keluarganya Fans terlebih pada ponaan debainya yang masih lucu-lucunya ini Tak terkecuali Rizky Febian yang menahan rindu pada Mahalini Pasca pulang kampung karena pekerjaan, sekalian lepas kangen sama keluarga Diketahui, Rizky Febian yang baru tiba siang kemarin dari Jakarta bertolak ke Bali Dan siang ini juga harus kembali ke Jakarta Semata hanya ingin berkenalan dengan keluarga Mahalini di Bali Sekaligus melepas rindu hingga menyaksikan konser sang kekasih Di Puri Bagawan dan Pasar Bali Yang berlangsung sukses dipenuhi lautan manusia Meski hanya sehari kehadiran Rizky Febian di Bali Namun hal itu sepertinya membuatnya sangat lega dengan keramahan keluarga besar Lini pada dirinya Iki disambut baik oleh keluarga Lini Bag anak sendiri yang pulang kampung bertemu orang tuanya dan para keluarga lainnya Meski diketahui, Lini dan Iki baru berstatus pacaran sejak 7 Februari 2022 Belum lama ini Momen haru pasca Lini memeluk debai ponaannya itu dan Iki duduk di sofa Keduanya nampak saling belajar berumah tangga hingga mengurus anak Semoga gelap, ia saling menghalalkan dan mendapatkan buah hati tercintanya ya Amin Dadah Nanti Dadah Adik Babay Angkel 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 Babay Sampai jumpa bulan Mei Dadah Dadah Nenek Ripa Dadah Babay Dede Babay Dede Sebelum take off di bandara Ngularai Bali menuju Jakarta Iki dan Lini membagikan foto kebersamaannya di dalam pesawat Dari informasi yang beredar juga Sebenarnya Iki ke Bali selain untuk melepas rindu Juga ingin menghabiskan waktu bersama Lini dan keluarganya selama sepekan Tapi karena akhir Maret ini Lini ada job konser di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Mengharuskan dirinya pulang Ya, mau tidak mau Iki pun pulang membawa oleh-oleh bernyawa Yang sangat ia cintai dan sayangi Ya, siapa lagi kalau bukan Telini Berikut beberapa momen keseriusan Iki dan Lini ketika manggung Dengan rasa bangga dan tulus Mereka mengumumkan pada dunia Bahwa mereka saling membutuhkan dan ingin saling melengkapi Sampai banyak lagu yang udah saya lewati Kegalauan yang saya lewati Dan pada akhirnya Boleh sekali lagi sebut namanya siapa? Yang kalian sebut itu bisa buka hati saya Tepung tangan dong Buat orangnya ada di kanan situ Judulnya cinta pertama dan terakhir Walaupun dia bukan cinta pertama saya Tapi saya harap dia menjadi cinta terakhir saya Kalau misalkan kalian bisa mendapatkan yang lebih sayang lebih dari ini Kenapa harus gak bisa move on dari yang sebelumnya gitu Kayak saya Sekarang saya mendapatkan yang sangat luar biasa Ya, saya minta astung karunnya Memang benar Ketika saling jatuh cinta Bukan karena menemukan orang yang sempurna Melainkan karena melihat kesempurnaan pada orang yang tidak sempurna Agar bisa saling melengkapi kekurangan menjadi sebuah kelebihan Jadikanlah pertemuan kalian ini sebagai permulaan Dan tetaplah selalu bersama agar berkembang Dan bekerjasamalah menuju keberhasilan Terus ikuti channel berbagi cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih 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 Terima kasih